Intro Selamat pagi, Mimisa. Rangkaian kunjungan bersejarah Paus Franciscus ke Indonesia berakhir hari ini. Tidak akan paus begitu syarat oleh pesan berharga. Pesan-pesan itu menembus sekat-sekat agama, politik, bangsa, hingga struktur sosial kemasyarakatan. Prinsip persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia yang disimbolkan lewat semboyan bineka tunggal ika juga tidak luput dari pesan-pesan yang digemakan Paus. Pemimpin tahta suci katolik itu bahkan kagum atas semboyan mulia itu. Pemirsa inilah editorial media Indonesia di seri ini Jumat 6 September 2024 dengan tema Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Bersama saya Leonard Samosya dan Anda semua pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Godensius Soehardi. Bang Godens, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Sehat-sehat, Bang? Harus sehat, Bang. Harus sehat, ya? Sehat. Apalagi kemarin harusnya roh semakin sehat karena Paus datang, ya Bang, ya? Sehat dan mendengarkan nurani. Oke. Sebelum kita bahas bagaimana kita bisa membangun peradaban damai itu di dalam editorial, pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang kita ke editorial, pemirsa pada pagi ini diberi judul Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Maksudnya ini bangsa Indonesia membangun peradaban damai atau seperti apa, Bang? Apa pesan editorial ini, Bang? Ya, di dalam editorial tegas sekali dikatakan pesan-pesan yang disampaikan Paus itu menembus sekat-sekat, ya. Tetapi saya ingin menambahkan pesan yang disampaikan Paus itu tidak pada lisannya saja, tidak semata-mata pada lisannya, tetapi harus kita akui pesan yang paling penting yang disampaikan Paus itu adalah dirinya sendiri. Atau yang sering kali dikatakan, kotbahnya itu bukan dari di atas mimbar itu. Keutamaan itu adalah pola hidupnya atau seluruh hidupnya itu memberi pesan. Atau dengan kata lain, keagungan yang ada pada pesan Paus itu adalah kesahajaannya, kesahajaan itu menyinari semua orang yang berkendak baik, itu pesan utamanya. Karena itu kita lihat ada orang yang mulai mengikuti jejak Paus, misalnya menggunakan mobil-mobil sederhana, tetapi kita harus katakan kesederhanan itu tidak menurunkan harkatan martawat seseorang, tetapi justru di dalam kesederhanan itu muncul kemuliaan. Mudah-mudahan para pejabat juga mengikuti langkah-langkah yang mulai ditunjukkan, memperlihatkan kesederhanan mereka. Yang menarik adalah, Bang Godinus, dan juga ditulis di dalam editorial ini, bahwa Paus Franciscus mengingatkan bahwa sesuatu yang berharga dalam konteks ini adalah binika tunggalika kerukunan, itu juga bisa hilang kalau tidak dijaga. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita semua masih menjaganya dengan baik? Atau kalau memang ada masalah-masalah soal kerukunan beragama, antarumat beragama, kita mendiamkannya saja, berharap kemudian lupa, dan kita hanya berharap bahwa perdamaian itu akan terus terjadi tanpa kita upayakan. Kita akan bahas itu, Bang Godinus, dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia Tuk hari ini, Jumat 6 September 2024. Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Bangsa Pembangun Peradaban Damai. Rangkaian kunjungan bersejarah Paus Franciscus ke Indonesia berakhir hari ini. Kedatangan Paus begitu syarat oleh pesan berharga. Pesan-pesan tersebut menembus sekat-sekat agama, politik, bangsa, hingga struktur sosial kemasyarakatan. Pesan kebersahajaan menggemas sangat kuat sejak kedatangan pemimpin gereja katolik dunia itu. Sampai-sampai, Presiden Joko Widodo rupanya merasa sungkan memakai fasilitas kenegaraan yang melebihi apa yang dipakai oleh Paus Franciscus. Jadilah Kepala Negara mengganti kendaraannya dengan mobil yang tidak kebal peluru pun bukan tergolong mewah. Setidaknya, itu dilakukan Presiden Joko Widodo selama Paus Franciscus berada di Indonesia. Kepala Negara Fatikan tersebut telah memberikan teladan kesederhanaan tanpa dibuat-buat. Pesannya sangat mengena di tengah fleksing gaya hidup mewah di negeri ini. Prinsip persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia yang disimpulkan lewat semboyan Bineka Tunggal Ika juga tak luput dari pesan-pesan yang digemakan Paus. Pemimpin takhta suci katolik itu bahkan kagum atas semboyan mulia tersebut. Keberadaan Masjid Istiqlal yang bersanding dengan gereja katedral dan dihubungkan dengan sebuah terowongan dipandangnya sebagai bukti kerukunan bangsa Indonesia telah terbangun sejak dulu. Indonesia boleh saja memiliki tambang emas terbesar, akan tetapi harta paling berharga bangsa ini menurut Paus Franciscus adalah tekat menyelaraskan perbedaan melalui kerukunan dan saling menghormati. Itulah Bineka Tunggal Ika. Paus Franciscus mengingatkan sesuatu yang berharga juga berisiko hilang. Bangsa Indonesia sama saja memiskinkan diri bila membiarkan tekat menjaga kerukunan itu pupus. Peringatan Paus Franciscus bukan tentang hal yang kecil kemungkinannya terjadi. Dalam rekaman perjalanan bangsa ini, beragam konflik telah terjadi yang bahkan sampai menelan banyak korban jiwa. Semua akibat kegagalan insan bangsa menyelaraskan perbedaan karena minimnya sikap toleransi. Pasang surut sikap toleransi sampai saat ini sayangnya masih menjadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat kita. Idealnya, nilai-nilai toleransi dengan saling menghargai dan saling menghormati selalu dalam posisi pasang dan tidak pernah surut. Konflik juga kerap terjadi dalam suasana politik memperbutkan kursi kekuasaan. Itu sebabnya, di tahun politik dengan gelaran pemilu dan pilkada seperti tahun ini, potensi konflik menjadi salah satu kerawanan yang diwaspadai. Untuk menciptakan suasana damai dan kondusif bukan berarti meminimalkan atau bahkan menihilkan kompetisi dalam hajatan demokrasi. Yang diperlukan adalah menjaga sikap toleransi, tidak cepat atau ngegas, tetapi juga tidak berupaya mengakali hukum dan mengabaikan etika berbangsa dan bernegara. Ketika menyampaikan homili saat Misa Agung di Glora Bung Karno atau GBK kemarin, Paus Franciscus menyemangati bangsa Indonesia agar tidak pernah lelah mewujudkan sebuah peradaban perdamaian dan masyarakat yang lebih adil. Untuk bisa menggapai mimpi itu, tentu harus bersedia menempuh jalan dialog. Bangsa Indonesia juga dimintanya terus memperlihatkan kebaikan budi dan hati dengan senyum khas untuk menjadi pembangun persatuan dan perdamaian. Tidak bisa dimungkiri, kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia sebagai pemberhentian pertama lawatan di kawasan menciptakan banyak sejarah baru yang dicatat komunitas dunia. Pesan-pesan Paus yang sangat relevan dengan situasi bangsa sudah semestinya sangat dalam membekas di benak para pemimpin negeri ini dan masyarakat Indonesia. Caranya jangan pernah lelah memperjuangkan perdamaian dan toleransi. Jangan pula kita hanya mampu membangun peradaban damai, tapi gagal dalam merawatnya. Terima kasih, Paus Franciscus. Anda bisa ikut menyatakan perhatian Anda di bagian berikut selepas jeda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersamakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan institusi kita, Bang Godens, kita mau bertanya juga saat ini kita sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan pemikir kebinekaan Sukidi. Mas Sukidi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leonat. Mas Sukidi, kita melihat rencananya nanti hari ini Paus akan bertolak dari Indonesia ke Papua New Guinea. Tapi kita melihat beberapa hari kedatangan Paus Franciscus itu memberikan teladan kesederhanaan, teladan perdamaian. Kalau pertanyaan saya, Mas Sukidi, kalau Anda lihat setelah nanti hari ini Paus meninggalkan Indonesia, nilai-nilai yang membuat perdamaian atau kesederhanaan itu akan kita bisa tiru, bangsa Indonesia bisa tiru, atau nanti berhenti di sekedar ya tontonan saja. Bagaimana, Mas? Tentu saja kita harus mewartakan mata air keteladanan Paus Franciscus ini kepada semuanya. Keteladanan yang otentik. Kesederhanaan yang dikenuin, yang tidak dipakai sebagai populisme yang menipu rakyat. Tapi kesederhanaan yang memang menjadi laku kehidupan Paus Franciscus sejak jauh beliau di Argentina itu sendiri. Menjadi orang miskin, menjadi pembela orang miskin, dan bahkan ketika dia memperoleh suara dua per tiga pada pemilihan Paus itu sendiri, dia akhirnya teringat pada Franciscus dari ASISI yang memberikan inspirasi kepada Paus untuk menamakan dirinya sebagai Franciscus itu sendiri. Karena teringat pada orang miskin, orang miskin, orang miskin, orang miskin itu sendiri. Pertanyaannya Mas Kukidi, kan kita juga pernah punya pemimpin yang berasal dari lingkungan yang juga susah ya. Dan kita sempat terinspirasi dengan pemimpin ini meskipun kemudian perjalanan waktu ternyata memperlihatkan mungkin agak lupa dengan kesulitan itu. Sehingga akhirnya kita jadi mencari-cari juga teladan. Kalau menurut Anda, apakah bangsa Indonesia ini memang adalah bangsa yang ingatannya pendek? Sehingga nanti ketika Paus pergi, maka bagaimana kita membangun perdamaian, membangun kesederhanaan itu, juga pergi juga seiring dengan kepergian Paus Franciscus. Dari ingatan kita Mas Kukidi, bagaimana Mas? Ya, pemimpin yang lupa diri itu mengandakan satu falsafah Jawa yang disebut sebagai Meleng Gindong Lali. Jadi ada satu keimanan, ada satu hasrat untuk berkuasa, akhirnya dia lupa asal-usulnya, lupa jati dirinya yang membuat dia menabrak aturan, menabrak norma, dan menabrak etika. Dari Paus Franciscus kita belajar tentang satu sikap hidup yang klentik, yang menghadirkan keteladanan sebagai laku kehidupan, yang menghadirkan cinta kasih sebagai pegangan hidup, yang menghadirkan wujud belas kasih sebagai satu panduan moral untuk menjalankan kehidupan ini. Karena itu, satu hal terpenting yang bisa kita petik adalah bagaimana kita lalu melakukan satu kontekstualisasi terhadap keteladanan Paus ini dalam kehidupan kita. Ada dua hal yang patut kita petik pelajaran, bahwa Paus Franciscus mengajarkan kita pada tali kasih, belas kasih kepada sesama, dengan mengkritik ketimpangan ekonomi yang semakin besar itu sendiri. Karena, jadi ya, wujud belas kasih itu harus disertai dengan kesedihan untuk berbagi, untuk membantu kepada sesama. Tidak ada artinya belas kasih ketika ketimpangan ekonomi begitu tajam. Itu pertama. Yang kedua, yang tak kalah pentingnya, adalah kesadaran kebinekaan yang ditunjukkan oleh Paus Franciscus. Bahwa dia sebagai Paus bagi umat katolik sekalian, tapi juga sebagai Paus bagi orang miskin, itu memberikan teladan penting kepada kita, keluarga negara ini. Bahwa kita harus membuka diri kita, berjiwa lapang terhadap perbedaan yang ada. Dan menjadikan perbedaan itu sebagai divine blessing, sebagai rahmat Tuhan. Bukan sebagai the course, sebagai kutukan. Ya. Menarik sekali apa yang sudah Anda sampaikan, Mas Gidi. Jadi harapan kita bersama tentunya, walaupun nanti Paus meninggalkan Indonesia, tapi nilai-nilai perdamaian, nilai-nilai kesederhanaan yang diperlihatkan dengan otentik, seperti Anda katakan, Mas Gidi kita bisa tiru terus dan kita bisa bawa. Terima kasih. Pemikir kebinekaan Mas Gidi sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Gidi. Selamat pagi, Mas Liana. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bang Gauden, sepertanyaannya gitu. Konon katanya ada stigma, bangsa Indonesia ini bangsa yang ingatannya pendek. Ketika kita melihat gegap gempita, kita akan meniru, tapi nanti kalau Paus sudah berangkat, besok kan hari Sabtu, kita sudah lupa juga. Dan kita kembali lagi ke kebiasaan kita. Bagaimana Bang Gauden? Ya, kalau sejujurnya sih, banyak juga tokoh-tokoh kita yang, walaupun tidak sama persis, juga memiliki kesederhanaan di dalam keseharian. Kita bisa menyebut, misalnya salah satu itu Profesor Shafi Marif Almarhum. Oke. Bagaimana kesederhanaannya ketika memimpin Muhammadiyah? Atau Sekjen Muhammadiyah, itu yang saya kenal ya, Sekjen Muhammadiyah, Sekretaris Umum Muhammadiyah sekarang ini, Profesor Mukti. Itu sederhana sekali orangnya, dan sering naik ke anggota umum gitu. Dan banyak juga tokoh-tokoh lainnya, dari agama lain juga, yang punya prinsip tetap berjalan di jalan sunyi, tanpa tergiur oleh kemewahan yang disebut hedonisme. Yang memang menjadi potret masyarakat sekarang itu, bukan pada tokoh informal, tapi pada pejabat publiknya. Nah, para pejabat inilah yang selalu mengganggu pikiran masyarakat, yang selalu tidak satu kata dengan perbuatannya, atau sebelum menjabat itu, jauh lebih baik perilakunya ketimbang setelah menjabat. Nah, hal-hal ini, kita mesti menggali terus, ya tidak harus menunggu paus, dan datang paus baru lagi nanti ke sini, untuk bisa hidup sederhana. Tetapi kesederhanaan itu, diakui atau tidak, juga diwariskan oleh orang-orang tua kita. Banyak sekali yang nasihat-nasihat tentang kesederhanaan itu. Hal yang lain yang kalau saya perhatikan, sangat menjadi penting, Bang Gaudens, adalah sorotan seorang paus Franciscus terhadap Bineka Tunggal Ika. Saya termasuk yang surprise, karena kelihatannya, jangan-jangan orang dari luar, paus Franciscus yang melihat Bineka Tunggal Ika itu, sebagai kekayaan amat sangat berharga untuk bangsa ini. Sementara kita sendiri, jangan-jangan sudah mulai lupa, karena mulai banyak insiden-insiden, antar umat beragama, baik yang agamanya sama maupun beda, ataupun hal-hal lain yang terkait dengan politik praktis, yang membuat kita tidak lagi Bineka Tunggal Ika. Ini bagaimana, Bang? Apakah ingatan ini akan bisa menggugah lagi kita, atau seperti apa? Saya sih berpendapat sebalik ya, Leo. Bukan karena paus berbicara tentang Bineka Tunggal Ika, tetapi paus seringkali bertemu dengan orang-orang Indonesia, ketika dia berada di tahta suci, yang juga mempromosikan tentang keberagaman itu. Ada sejumlah tokoh Indonesia, tidak perlu saya sebut namanya, yang juga aktif dalam kegiatan dialog antaragama, dan juga sering bertemu dengan paus. Salah satu orang Indonesia yang selalu berada di samping paus itu, adalah orang Indonesia dari Flores Timur, yang juga ketua Dewan Kepausan, yang bertugas tentang menjaga dialog antaragama. Yang kemarin sering menerjemahkan ucapan-ucapan paus ya? Itu Padre Markus Solo ya. Dia itu orang Indonesia, yang juga sering memperkenalkan orang-orang Indonesia yang bergak di bidang dialog agama, untuk bertemu dengan paus. Pertanyaan Pak, pertanyaannya ini Bang, Paus Franciscus bukan hanya menyoroti bineka tunggal ikanya, tapi mengingatkan untuk bangsa Indonesia merawatnya, memeliharanya, supaya tidak hilang. Ini penting sekali. Apakah kemudian paus juga sudah mengetahui beberapa insiden yang bisa membuat bineka tunggal ikanya ini sekedar jadi sejarah? Atau seperti apa Bang? Ya, orang-orang Indonesia sendiri juga sering berkata seperti itu. Tetapi yang mengagumkan kita ini kan karena dibicarakan oleh seorang paus gitu ya. Bahwa kita juga ketika terjadi kerusuhan yang bersifat Sarah, selalu banyak tokoh yang menyuarakan gitu kan. Nah, tetapi yang dikatakan paus itu untuk mengingatkan. Dan sebetulnya sih yang perlu diingatkan itu bukan rakyatnya ya. Para pemimpin itu yang harus diingatkan. Ini pemimpin formal atau informal Bang? Ya, terutama yang formal. Terutama yang formal. Terutama yang formal gitu. Karena apa? Karena lupa apa bagaimana? Lupa dengan janjinya, semangatnya atau apa? Bukan cuma janji ya. Mengucapkan sumpah kok. Mengucapkan sumpah dan sumpah itu selama menjabat itu dimasukkan ke dalam freezer gitu. Oh, disimpan saja? Disimpan saja gitu kan. Baru sampai kita ketemu kepada pergantian penjabat berikutnya. Mengucapkan yang sumpah yang sama tapi tidak melakukan juga gitu. Walaupun memang tadi Bang Gorengs katakan kita juga tidak kekurangan tokoh lokal yang memperlihatkan keteladanan, kesederhanaan, perdamaian. Tapi kan masalahnya mungkin mereka kalah populer Bang. Kalah terkenal, dikenal kita karena gegap gempita politik dan sebagainya. Pertanyaannya bagaimana Bang? Nilai-nilai yang mereka teladankan dan juga yang diteladankan oleh Paus Franciscus tetap bertahan di Indonesia pada saat nanti Paus meninggalkan Indonesia. Ya, orang Indonesia itu sangat sederhana sih. Sama seperti Paus, Paus itu berasal dari kampung di Argentina sana. Tetapi yang sering dikatakan, salah satu yang diingatkan oleh Paus itu kepada para imam ya, itu untuk mencintai sastra. Sastra? Ya, Paus ini juga pencinta sastra. Nah, salah satu kekayaan sastra itu pada hatinya. Jadi, kelemutan hatinya itu karena belajar sastra gitu. Ya, penting juga para pemimpin kita itu belajar sastra ya. Supaya bukan hanya tutur katanya yang bagus gitu, di dalam logikanya bagus, tetapi kesederhanaan itu menjadi keagungan dia gitu. Jadi, jangan sampai tidak mau sederhana gitu, supaya tampak mewah gitu, tiba-tiba pakai jet pribadi atau apapun namanya gitu. Nah, hal-hal seperti ini, kita harus, saya katakan, tegak luruslah di jalan sunyi, tidak perlu di, tidak perlu barang-barang duniawi ini menjadi hamba gitu loh. Atau kita berhamba kepada hal-hal duniawi. Jadi, inti dari sikap Paus itu dia tidak berhamba kepada hal-hal duniawi gitu. Terkait dengan perdamaian, Bang, dan terkait dengan hubungan antar iman, antar agama, kita kan melihat juga di beberapa kota, di beberapa tempat di Indonesia, masih saja terjadi insiden saat umat beragama mau beribadah, saat umat beragama mau mendirikan rumah ibadah, itu selalu mendapat tentangan, sering mendapat tentangan, saya tidak bilang selalu. Dan itu yang kita tahu sih memang oknum-oknum tertentu. Tapi di tempat-tempat itu, pemerintah setempat juga kelihatannya mengakomodir. Pertanyaannya, Bang, apakah kemudian artinya kehadiran Paus itu harusnya bisa mendorong perbaikan kondisi seperti itu? Atau memang ya tadi, Paus datang hanya untuk kita tonton saja? Kita harus jadadah dahulu, Bang Gode, siapa bisa tetap labur sama kami? Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bang Godin, kita mau mendengarkan juga dulu pendapat dari pemisah Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ada Pak Bion. Pak Bion, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Bang Godin, selamat pagi, Metro. Selamat pagi, Pak Bion. Silahkan, Pak, pendapatan Anda, Pak. Singkat padat saja, silahkan. Baik, terima kasih, Bang Leo, Bang Godin. Meteor Patikan coba memberikan poros kepada merah kupis Indonesia dalam rangka memberikan contoh suri poladan yang terbaik untuk umat. Jauh 1.300 tahun berlalu, Bang Leo. Junjungan Nabi Besar kita sudah memberikan contoh yang terbaik bagi umatnya dalam rangka Orang Silatur Rahmi yang menurut bernuansa sesuatu hasanah suri toladan yang terbaik. Nah, persoalannya adalah ketika anak bangsa menggugat sebuah peradaban damai menuju Indonesia Merdeka, maka pemimpin Republik ini harus memberikan contoh yang terbaik bagi umatnya. Tidak pada saat paus datang ke Indonesia lalu mereka buru-buru ikut bagaimana cara paus di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan konsen terhadap anak-anak yang menerita terhadap negaranya. Nah, jadi dalam konteks ini Bang Leo, Bang Golden, kita sebagai warga negara sangat memberikan atensi yang luar biasa kepada paus untuk dicontoh oleh anak negeri kita ini dalam rangka bagaimana menjalankan kehidupan manusia yang berbaktabat dan bermoral dalam rangka bendera perdamaian yang berujung kepada ketuhanan yang Maha Esa silap pertama. Lalu yang kedua, ketika kolaborasi politik didamai yang ditontonkan dalam pesta demokrasi kita baik di pilih pilih ada ini tidak memcerminkan moral-moral terhadapan pemimpin anak negeri yang terbaik dari yang baik di Indonesia. Oleh karena itu kembali rujukan kita ya mohon maaf kalau kita Islam kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itulah pegangan kita dalam rangka menjalankan kehidupan berbangsa dan berdegara menuju Indonesia Merdeka yang kemenang. Mungkin itu dulu Bang Leo Bang Golden Baik. Terima kasih Pak Bion di Mataram Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bion ada Pak Ali di Palembang Sumatera Selatan. Pak Ali selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Ali. Bagaimana Pak Anda melihat kita membangun peradaban damai ini seperti apa Anda lihat? Silakan Pak Ali. Terima kasih. Jadi saya berkesempatan memberikan masukan-masukan tapi karena waktu terbatas saya garis bawahi saja manusia itu dilahirkan wajib dididik orang tuanya. Itu wajib dididik. Nah pendidikan itu landasan utamanya agama. Masa dasarnya agama. Misalnya kita harus beriman dan bertakwa. Ajaran-ajarannya sejak Nabi ada itu sudah ada. Keterladanan itu sederhana. kemudian memberi contoh sedekat. Semuanya sudah ada. Ilmu kita dapat dari pelajaran budi pekati. Tapi pemerintah agak keliru menghilangkan pelajaran itu sehingga untuk mencapai moral dan ahlak hilang. Padahal itu ajaran itu tuntunan Al-Quran hadis sudah ada di situ. Pertama kita Pancasila. Kemudian di dalam pelaksanaannya niatnya dari hati dari kolbu. Jadi kalau pimpinan belum memberi contoh telatan yang benar inilah sekarang yang kita temui. Jadi oleh karena itu contoh itu Paus itu mengingatkan kita. Dia juga lain kepercayaan. Tapi prinsip yang benar dan baik itu sama. Semua agama mesti mencapai baik. Jadi saya sarankan kalau mau mengikuti itu harus berbudaya. Bukan hafal di mulut tapi tidak berbudaya. Contoh Pancasila saja ketuanan yang mahesa diucapkan hafal. Tetapi tidak berbudaya. Itu saja yang saya ingatkan. Harus berbudaya. Tapi dari hati. Jadi telatannya dari penguasa dulu. Kalau penguasanya tidak merubah hanya masyarakat bangsa yang disuruh peradaban damai tadi di perkawinan sudah ada. Sakinah mawadah warah mawadah tiga itu sudah diajarkan. Saya kira tidak kurang untuk belajarnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali di Palembang Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ali ada pemirsa Metro TV di Manado Selawesi Utara Pak Roy. Pak Roy Selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Metro TV Selamat pagi Pak Roy. Silahkan Pak pendapatan Pak. Iya saya kira saya kira mungkin karena waktunya pendek saya berpikir bahwa yang ingin saya sampaikan kedatangan Faust Franciscus ini mestinya dianggap dunia dunia ya kan sudah didatangi oleh orang yang tepat yang diutus oleh Sang Ali mestinya bicara dari aspek tirai-tirai perbedaan itu bukan berarti saling bertikai karena ada mayoritas ada minoritas dari aspek dogmatis agama. Saya kira bukan itu. Tapi Paus Franciscus selatan ini menandakan bahwa Indonesia ini sebagai satu negara besar mampu paling tidak mencetak ada pencerahan terhadap dunia lewat perdamaian dunia. Saya kira bangsa ini bangsa ini begitu besar tidak perlu lagi jangan perbedaan perbedaan agama tapi paling penting bahwa ada di dalam benat pikiran para negarawan ini contohnya sebentar karena kita sebentar ada pilkada jangan lagi ada para pejabat-pejabat yang terpilih seperti anak-anak kecil yang notabene tidak mampu untuk membangun daerah membangun bangsa ini menjadi menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa kedatangan Paus Franciscus di Indonesia Indonesia sebagai negara yang mampu membangun dunia ini dalam segala macam peradaban yang lebih modern dan sangat saling mempercaya antara satu dengan yang lain saya kira ini saja terima kasih Bung Leo terima kasih Metro TV terima kasih Pak Roy di Manado Selawasi Utara untuk pendapat Anda selamat pagi Pak tiga pemirsa kita Bang Godens menyorot dengan jelas tadi yang kalau saya boleh garis bawahi Pak Ali dari Pak Limang mengatakan budaya itu harus jelas dan harus tulus dari hati tapi terutama untuk penguasa karena kalau hanya berharap kepada rakyat mungkin kalau saya tambahkan dampaknya tidak akan sebesar kalau itu dilakukan oleh penguasa bagaimana Bang? Ya ada satu hal yang menarik ya kalau saya berbicara tentang Paus Franciscus Paus Franciscus memperlihatkan kesederhanannya itu sebagai bukti dia tak kepada atau janji yang dia ucapkan jadi seorang pastor itu pada umumnya ada tiga janji di dalam hidupnya yang pertama itu kemurnian yang kedua itu ketatan dan yang ketiga itu kemiskinan kemiskinan? ya kemiskinan yang diperlihatkan oleh Paus Franciscus itu membuktikan bahwa ia satu kata dengan perbuatannya artinya dia sudah berjanji untuk miskin miskin tetapi dia melakukan itu nah di republik kita banyak sekali janji-janji yang diucapkan terutama di dalam pemilihan kepala daerah oke ya atau apa pemilihan pemimpin publik lah ya ya tetapi janji-janji itu manis pada saat diucapkan sulit sekali untuk ditagih gitu apalagi kalau dia melakukannya sendiri ini persoalan persoalan apa persoalan pada komitmen diri sendiri jadi penting juga kita belajar mengendalikan diri untuk satu kata dengan perbuatan itu kita akan cari tahu bagaimana melakukan itu di bagian berikut Bang Godes dan pemirsa tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali terima kasih pemirsa anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Bang Godes iman tanpa perbuatan adalah mati dan ketika pemimpin itu selalu dipandu dengan istilah bahasa Inggris walk the talk apa yang dikatakannya harus dilakukan atau yang dilakukan itu yang dikatakannya pertanyaannya setelah nanti Paus Franciscus pergi meninggalkan Indonesia apakah nilai-nilai baik yang kita lihat sekian hari ini itu masih akan tetap tinggal di benak orang Indonesia dan bisa kita tiru atau ya kita langsung lupa lagi Bang yang mestinya sih tidak lupa ya kenapa karena sebagian dari pernyataan Paus itu mengungkap fakta yang ada misalnya gini bagaimana dua rumah ibadah berbeda berhadapan tetapi saling terhubung oleh sebuah lorong selatuh rahim kemarin itu ya katedral dan istiqlal nah itu menurut saya itu gagasan yang sangat menarik bahwa setiap orang hendaknya masuk ke dalam kedalaman untuk menemukan dan mencintai perbedaan itu nah karena itu filosofinya begitu ya karena itu juga dinyatakan oleh Paus jangan menjadikan agama itu sebagai alat kita tambahkan jangan menjadikan agama itu menjadi alat untuk meraih kekuasaan atau menggunakan agama ayat-ayat untuk meraih kekuasaan sebab ketika berkuasa tidak lagi apa tidak lagi patuh kepada janjinya menurut saya sih lebih berat akibatnya ya tidak hanya di dunia mungkin di setelah dunia juga ada akibatnya gitu masalahnya mungkin kan begini Bang ketika sumpah jabatan itu diingkari begitu kan belum pernah ada yang kita dengar bahwa orang-orang yang sudah meninggal dan pindah ke alam yang lain kembali lagi ke dunia untuk mengatakan eh kamu jangan sampai melanggar sumpah jabatanmu loh karena ini benar-benar saya dihukum kan tidak pernah ada yang kembali seperti itu Bang sehingga akhirnya pejabat-pejabat lancung ini ya abai saja begitu bagaimana Bang ya banyak cerita sih dari tokoh-tokoh kita ya ambil contohnya Baharudin Lopa misalnya di apa disogok lewat apa keluarganya begitu ketahuan langsung ditolak dan Baharudin Lopa memberikan keteladanan gitu bukan kata-kata tapi perbuatan juga ada Bung Hatta atau Sahrir jadi banyak sekali tokoh dulu yang menginspirasi tetapi oleh tokoh yang kemudian tidak pernah mengangkat itu sebagai sebuah inspirasi yang hidup jadi menurut saya kata kunci dari pernyataan Paus kemarin itu hendaknya sabda yang menghidupi gitu jadi bagaimana kata-kata yang diucapkan itu menjadi hidup di dalam perbuatan perilaku dari para pejabat atau dengan kata lain para pejabat itu dipercaya bukan karena kata-katanya tetapi karena perbuatannya itu yang dipercaya dan mungkin peran kita media masa adalah terus menghidupkan nilai-nilai itu ya Bang karena kalau nanti kita sudah tidak beritakan lagi perjalanan Paus jangan-jangan kemudian masyarakat juga sudah lupa ya hendaknya kita terus mengingatkan tentang inspirasi baik kita harap bahwa bagaimana kita membangun toleransi bukan hanya berhenti di selebrasi lalu bagaimana kesederhanaan itu bukan hanya diperlihatkan selama beberapa hari ya toleransi itu sebagai vata dan tabiat gitu ya baik kita harap apa yang kita bicarakan disini benar-benar juga berguna untuk bangsa kita Bang Godin Siuswadi terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Bang pagi-pagi pemisah pesan-pesan Paus yang sangat relevan dengan situasi bangsa sudah semestinya membekas di benak para pemimpin negeri dan juga kita masyarakat Indonesia caranya adalah jangan pernah lelah memperjuangkan perdamaian dan toleransi jangan pula kita hanya mampu membangun peradaban damai namun gagal merawatnya terima kasih Paus Franciscus dan saya berterima kasih kepada Anda para pemirsa editorial media Indonesia yang sudah menyimak editorial media Indonesia itu pagi ini saya Leonard Samosir terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi